Oke guys, udah ada drip marketing ya Tapi kita gak belum tau ya, ini apakah dia patch 1.2 kah? Atau mungkin di patch 1.3 kah? Tapi sepertinya 1.2 sih Kalau misalkan kita lihat yang kemarin Yang Changli sama Jinxipo udah drip marketing ya Jadi untuk 2 karakter ternyata itu karakter laki juga disini Jadi itu ada 2 karakter ya Ini ZZ Kita gak tau dia main apa Tapi kalau dari desain karakternya kayak nerd-nerd gitu ya Pakai kacamata gitu terus Mungkin dia 1 Bentar, jangan bilang kalau misalnya dia 1 faction sama si Baishi ya Jadi lingkungan apanya Liti Soal tau ya Tapi kalau kita lihat disini Dibilang poslamen atau poscan start into twine Oh, enggak Ternyata dia bukan Salah prediksi ZZ adalah seorang pelukis Di situ ya Pelukis, dia diem dan juga pemalu Katanya situ ya Oke ya Jadi kita akan dapetin waifu yang pemalu Kali ini Oke, ya Gak masalah ya Karena kemarin itu kita udah terlalu dapetin waifu yang terlalu wah-wah Terlalu cool, keren Badass-badass gitu Mungkin saatnya kita butuh waifu yang seperti ini Yang sedikit innocent gitu Nah Akhirnya kita punya Laki lagi Jadi di patch 1.0 kan udah ada Jian kan Nah sekarang ada si Xiangli Yao Tapi kita gak tau dia main apaan Tapi kalau dari warnanya sih gue curiga Ini cuma warna aja ya Dari warnanya gue curiga Ini jangan bilang fusion lagi Jangan bilang fusion lagi Terus kalau ini mungkin elektro kah? Tapi elektro kayaknya gak mungkin lagi Masa sih elektro lagi sih? Kemarin kan udah si Yilin Memang hari ini Patch yang sekarang memang Spectro sama fusion Tapi kalau misalnya fusion lagi Kayaknya gak mungkin deh Jadi kayaknya gak mungkin fusion ya Tapi kalau misalnya dia Seorang pelukis Mungkin bisa jadi tipe apa ya? Mungkin tipe ice ya Mungkin bisa jadi ya Gak tau juga Nah Kalau si Xiangli ini Kalau kita lihat Dia kayak semacam warrior Kita coba lihat Yang ngapain disitu Iya bener ya Jadi dia adalah Investigator dari Huazoo Academy Ini namanya Xiangli Yao Oke 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 Jadi ya Gak tau Gak tau Apakah nanti dua karakter ini bakal power creep kah? Karena Jinxi yang sekarang tuh punya power creep parah Gak tau Xiangli gimana besok Kita lihat Seberapa parahkah power creepnya Tapi kalau untuk ini mungkin bisa jadi bisa power creep Bisa juga enggak Jadi kita lihat ya Tapi kalau untuk guru Gue yakin pasti power creep sih Jadi dua karakter ini menurut kalian mana yang bagus? Ya gue sih Pengen gak cain cewek ya Tapi kalau misalnya lakinya pun Kan menurut gue cukup keren Dia punya tangan mekanik gitu ya Tangan robot Sebelah kanan Tangan kirinya masih manusia disitu Jadi mungkin cukup keren Nah Tapi gue curiga mungkin elektro sih ya Tapi kalau misalnya bukan ya Siapa tau ya Tapi kalau untuk yang ini Mungkin ada dua kemungkinan Ice Mungkin Ice ya Karena Fusion udah kemarin Jadi kayak Gak mungkin lagi sih Jadi ya Path 1.2 Kemungkinan besar Mereka berdua ini Terima kasih selamat menikmati